Timnas Indonesia kembali diuji, setelah lama menunggu markas untuk piala AFF 2022, hingga tidak ada laga uji coba, kini timnas Indonesia disukan tidak dihadiri penonton. PSSI belum memastikan apakah laga timnas Indonesia di piala AFF 2022 dihadiri penonton atau tidak. Jika hal itu terjadi alias tidak dihadiri penonton, tentunya ini akan menjadi kerugian bagi timnas Indonesia untuk tampil gemilang. Timnas Indonesia berpotensi rugi dua kali dalam misi merengku trofi piala AFF untuk pertama kali dalam sejarah. Dibanding tim rival, persiapan timnas Indonesia menuju piala AFF 2022 bisa dibilang terseok-seok, dimulai dari vakumnya kompetisi, ketiadaan uji coba, dan ketidakpastian supporter. Pelatih Sintai Yong dirugikan dengan berhentinya kompetisi BRI Liga 1 2022 per 23 akibat tragedi kanjuruhan. Bencana yang disebabkan ketidakprofesionalan penyelenggara kompetisi tersebut membuat pemain tak mendapatkan menit bermain untuk menjaga match fitness dan competitiveness. Saat Liga 1 Indonesia diputuskan bergulir pada Desember, pemain telanjur berkumpul di TC Timnas Indonesia sehingga malah tak mencicipi atmosfer kompetisi. Demikian pula, pihak klub juga dirugikan karena pemain terbaiknya tak bisa dipakai dalam jadwal padat Liga 1. Selanjutnya, Sintai Yong juga dirugikan dengan ketiadaan pertandingan pemanasan untuk tim yang pemainnya tak bertanding dalam dua bulan. PSSI tertinggal dari federasi tetangga yang mau mendatangkan negara lain untuk pertanding melawan tim nasionalnya. Saat Timnas Malaysia menjamu Kamboja atau Thailand bersua Myanmar, tim Garuda justru mendekam di Bali tanpa uji coba. Terakhir, Timnas Indonesia terancam dirugikan dengan ketidakhadiran supporter dalam laga kandang melawan Kamboja dan Thailand. Sejauh ini, PSSI belum memastikan pihak pemerintah dan kepolisian akan memberi izin supporter di stadion utama Gelora Bung Karno atau stadion lain yang dipilih. Hingga H11 kick-off piala AFF 2022, PSSI belum memberi kepastian terkait hal tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!